Intro Kantor pencarian dan pertolongan Makassar bekerja untuk kemanusiaan siap mencari dan menolong siapapun dalam kondisi apapun dengan dedikasi dan profesionalitas yang tinggi Intro 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 Sesuai dengan visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terwujudnya pencarian dan pertolongan yang andal dan efektif Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif terintegrasi dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia Intro Pengintegrasian seluruh potensi pencarian dan pertolongan serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan Intro Dalam perkembangannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Sebutan LPND berubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau LPNK Pada tahun 2016 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 Basarnas Makassar resmi berubah menjadi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar Sulawesi Selatan merupakan wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar Untuk percepatan respon time saat terjadinya operasi SAR Maka dibentuklah POS SAR BONI, POS SAR SELAYAR, POS UNIT SIAGASAR PALUBU dan POS UNIT SIAGASAR BANTAING Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar melaksanakan SIAGASAR selama 24 jam non-stop Sebagai tindakan antisipasi dalam penanganan kecelakaan kondisi membahayakan jiwa manusia serta bencana Kami hadir memberikan rasa nyaman kepada masyarakat terkhusus memberikan pelayanan SAR kepada masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan dengan quick response search and rescue Ewa Bebasan Tres, Makassar, Sulawesi Selatan Pertolongan Jagat Samadhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!